Ujar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgab, Jeddah Barang siapa memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi adalah bagi dia 10 jaminan kita misalnya mengamalkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salim jadi ada salawat dan salamnya kepada Nabi dan kepada keluarga dan keturunan Nabi 100 kali sehari atau 1000 kali sehari misalnya adalah bagi dia 10 jaminan yang pertama dijamin dengan sukses apa yang dituntutnya apa yang diinginkannya akan diluluskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dicita-citakannya Allah akan meluluskan keinginannya itu dengan apa dengan berkat salawat kepada Nabi bagaimana Allah meluluskan keinginan hamba yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi dengan sesuatu yang dikehandaki oleh Allah karena Allah mahatahu dengan apa yang terbaik untuk kita bisa sesuatu yang kita inginkan itu itu yang Allah kabulkan atau yang terlebih baik dari apa yang kita harapkan yang kedua jaminan bagi orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi itu dengan mati atas mengucap La ilaha illallah jadi orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi itu dijamin kainah ketika roh dicabut dari badan Allah berikan taufik hidayah sehingga mulutnya mampu mengucap La ilaha illallah berkat Rasulullah jadi orang yang akhir kalamnya itu La ilaha illallah untung untungnya apa ujar Nabi man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dahhalal jannah siapa akhir kalamnya La ilaha illallah dahhalal jannah dia masuk surga ujar pensyarah hadith ay ma'as-sabiqin beserta orang yang tadahulu bila hisa wala'iqat kada di hisa kada di siksa berkat salawat kepada Nabi jadi ini rahasianya kenapa ketika akhir kalam itu La ilaha illallah kada Muhammadur Rasulullah karena Muhammad Rasulullah ini sudah di awal di hati buktinya kita banyak bersalawat lawan Nabi kita banyak mengganang Nabi kita cinta lawan Nabi bukti cinta lawan Nabi kita berbanyak salawat kepada Nabi jadi Nabi sudah di dalam diri sudah di hati nah hanya hati dan disitu ada Muhammadur Rasulullah yang mulutnya bisa mengata La ilaha illallah ketika anak mati karena antara mulut dan hati ada ada ketersambungan ada keterikatan kemudian yang ketiga damanun biru'yan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dia dijamin dengan melihat baginda Nabi dalam mimpi asal diperbanyak saja salawat itu dijamin karena melihat Nabi mimpi lawan Nabi ada orang salawat Nabi siang saribu malam saribu akhirnya mimpi berdebat Nabi ujar Nabi mana mulut senang menciumnya anak dicium Nabi bibir orang tadi bepalik lalu terkena pipi begitu bangun gurih di pipi ini masih berasa bakas kecupan Nabi dan harumnya masih bertinggalan itu menandakan mimpi lawan Nabi itu bujur ada hayalan yang keempat damanun misa'adati fid dunya dijamin beruntung hidup jadi dunya yang kelima damanun bilbarakati fil awla dijamin keberkahan pada anak dan keturunannya uran nomba salawat lawan Nabi ma'amal akan salawat kepada Nabi dia akan diberi Allah anak yang bakti kepadanya dimana rahasianya situ ujar Nabi berbaktilah kepada orang tua kalian kita disuruh Nabi bakti lawan kuita lawan orang tua karena belasannya anak keturunan kita bakti kepada kita orang bersalawat kepada Nabi itu di dalam salawat itu ada pahala keutamaan bakti kepada orang tua dimana bakti kepada orang tua itu intinya kita mengembirakan orang tua membahagiakan orang tua ketika kita bersalawat kepada Rasulullah maka ada malaikat yang akan menyampaikan salawat itu kepada baginda Rasulullah lalu ujar malaikat wahai Rasulullah ini salawat si fulan anaknya fulan maka ujar ulama adakah yang lebih membahagiakan orang tua melabihi ketika nama beliau disebut dihadapan sepaling mulia makhluk Allah yaitu junjungan kita Rasulullah ini menyebut malaikat dihadapan Rasulullah bahwa ini salawat pulan anaknya si fulan maka salawat itu diterima oleh Rasulullah dan nama pulan beserta nama orang tuanya itu dimasukkan dalam gulungan orang-orang yang berhak dapat syafaat baginda Rasulullah nah inilah rahasianya salah satu rahasia salawat bahwa dalam kita bersalawat itu ada pahala berbakti kepada orang tua maka apabila kita mengamalkan salawat Allah akan memberikan kepada kita anak yang bakti kepada kita kemudian yang keenam domanun bitaisiril ma'ash dijamin dengan kemudahan ma'ash mata pencaharian kadang alih menjadi rajaki orang-orang bersalawat orang-orang memperbanyak salawat itu nyaman rajakinya nyaman rezekinya dengan berkat salawat karena Allah itu mengirim ne'mat itu kepada hamba-hambanya itu melalui baginda Rasulullah itu kita yakini semua ne'mat yang sampai kepada kita pasti melalui junjungan kita Rasulullah jangankan ne'mat yang ada ini bahkan ne'mat wujud kita berkat Rasulullah berkat Rasulullah apalagi ne'mat halus-halus kemudian yang ketujuh domanun milhibzi min anaid dunya dijamin terpelihara dari kesusahan dunya yang kedelapan domanun milqur min hu sallallahu alaihi wa alaihi wasallam dijamin dekat daripada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin orang yang memperbanyak salawat kepada nabi itu berarti dia dekat dengan Rasulullah bahkan ujar ulama hakikat yang semujur bujurnya ketika kita bersalawat kepada nabi itu sebenarnya nabi yang mahandaki kita untuk bersalawat kepada sidin ketika kita rindu lawan nabi semujurannya nabi yang terlebih dahulu rindu lawan kita ketika kita mengganang lawan nabi semujurannya nabi yang lebih dahulu mengganang kita kita kada kawa rindu lawan nabi kecuali nabi yang rindu dahulu lawan kita kita kada kawa cinta lawan nabi kecuali terlebih dahulu nabi yang mencintai kita kemudian lagi yang kesembilan damanun beriayatil kubra minal maulat sa'ala jaminan dengan pemeliharaan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala orang yang bersolawat itu dapat pemeliharaan yang besar bukan hanya di alam dunia tapi di alam berzah sampai di padang mahsyar sampai di padang mahsyar Allah terus memelihara orang yang memperbanyak salawat kepada baginda nabi sampai-sampai orang yang memperbanyak salawat kepada nabi itu dia ada menemui huru-hara hari kiamat di saat orang-orang lain kepanasan di padang mahsyar kalaparan di padang mahsyar kehausan di padang mahsyar bersesak-sesakan di padang mahsyar orang yang memperbanyak salawat kepada nabi karena dia mendapatkan riayah perhatian yang besar dari Allah maka dia di padang mahsyar itu dalam kenikmatan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kesepuluh jaminan dengan riayah dari Allah ta'ala ini yang perbesar riayah Allah itu yang paling besar bahkan lebih besar daripada ni'mat surga lebih besar daripada ni'mat surga dan segala macam apa-apa yang ada di surga kita hendak dapat reza Allah kita hendak dapat reza Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi walhasil amalan yang paling baik di akhir zaman ini diamalkan dirutinkan diistikamahkan karena hanya ini satu-satunya amalan yang pasti diterima walaupun kita belum ikhlas dalam mengamalkannya adalah bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa'ali Sampai